Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, kembali lagi di project GT86 Karma 2JZ Drifting yang akhirnya kita bisa kerjain lagi karena kemarin-kemarin, sorry banget kita belum bisa megang mobil ini karena ngerjain Sylvia S15 Mona Lisa Mods Battle dan sekarang kita punya waktu untuk ngerjain ini dan sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah nge-chat semuanya bagian engine bay sama bagian interior di episode kali ini kita bakal pasang beberapa part yang harus dipasang bakal ngefabrikasi juga banyak motong-motong sama ngelas-ngelas dan yang pastinya kita pasang Y-Swap Angle Kit yang udah datang langsung aja kita lihat ini adalah Y-Swap Angle Kit untuk Toyota GT86 yang menggunakan rack steer-nya S14 kenapa? ntar akan gue jelasin tapi ini semuanya kualitasnya the best banget dari mulai lower arm-nya ini yang CNC, bahkan ada logo Y-Swap-nya yang timbul, ini keren banget dan di bagian sini juga ada ini buat atasnya coilover yang posisinya bisa jauh banget berubahnya ada bagian yang gue belum tau apa karena gue belum baca manual book-nya dan ini ada tie rod-nya yang panjang banget terus ada bracket buat relocation steering rack biar bisa pake S14 steering rack-nya dan bagian kiri dan bagian kanan ini knuckle-nya yang kalau kalian lihat bentuknya itu ini CNC ya karena CNC bisa sampai ada lubang-lubang yang bentuknya nggak bisa dibentuk di mesin bubut dan teman-teman ya dan ini bikin jadi materialnya dikit banget dengan kekuatan yang cukup gitu makanya enteng banget nih bener-bener knuckle nggak pernah gue ngangkat knuckle saya enteng ini dan selain enteng juga ini geometrinya udah dihitung banget sama Y-Swap dan adjustable semuanya bisa dirubah sampai ke Ackerman-nya jadi Ackerman itu adalah posisi geometri antara ban kiri sama ban kanan setiap belok itu ada perbedaan derajat beberapa derajat dan ini bisa kita pilih perbedaannya berapa derajat gitu makanya ada pin-pinnya yang ada banyak banget bisa kita jadiin negatif plus Ackerman atau 0 Ackerman ini sih posisi di awal ini 0 Ackermen-nya nih yah gue nggak sabar banget untuk masang semuanya ini tapi pertama kita harus melakuin yang paling susahnya dulu karena ini butuh fabrikasi kurang lebih kayak S15 jadi-jadiinnya Ziko harus kita rubah dikit di bagian sub-frame-nya langsung aja ya jadi bracket ini bakal ada di dalamnya sub-frame jadi bukan di depan atau di belakangnya kali ini ada di dalamnya sub-frame maka dari itu banyak yang harus kita potong-potong dan kita harus lepas dulu sub-frame-nya dari mobil ini kita langsung aja jack stand abis itu kita lepas ya jadi gue baru aja melakukan hal bodoh bukan baru aja sih sekitar 3 bulan lalu gue melakukannya yaitu pas kemarin ngechat engine bay kan nyopotin bautnya murnya si coilover lupa gue pasang lagi jadinya udah kita lihat pas didongkrak coilovernya udah kayak gini dan tadi pas mau gue turunin lagi udah terlanjur kelewatan kan susah banget ngepasinnya jadi ya udah lah bisa lah kita kerjain tuh untung gak terlalu berat emang harus lepas juga sih semuanya biar kita bisa copot si sub-frame-nya kita lepas dulu nih nah untuk kita melepas si tie rodnya kita butuh alat ini ini kayaknya namanya bow joint remover ya daripada kita palu nih kalau kita palu bisa bisa ngerusakin bagian tie rod yang kalau pakai ini bisa lebih bagus hasilnya dan lebih mudah juga caranya gampang banget kita tinggal ngejepit aja ya kita kencengin pakai bunti racet ya akhirnya si sub-frame-nya udah kelepas juga ini hari selanjutnya karena kemarin-kemarin kita ngurusin kakeknya dulu AE86 sekarang kita baru ada waktu lagi untuk memperjain GT86 nah ini sub-frame-nya rada sedikit lebar banget ya karena dia itu boxer mesin boxer kan dia ke samping ya pistonnya jadi lebar banget yang bikin jadi lebih bagus juga karena banyak ruang untuk part-part lain di mesin 2JZ-nya jadi headernya bisa lebih luas ke samping intake-nya juga bisa lebih luas ke samping tapi untuk kita pasang wiseweb harus ada banyak modifikasi karena kita harus ganti rack steer-nya pakai punya S14 yang ini hidrolit kitnya juga udah ada dari wiseweb jadi ya kayak punya nya kenapa harus S14 karena jadi gini standarnya si 86 ini dia ini pakai electric power steering oke bedanya disini nih kalau electric power steering dia ada dinamonya disini ada motornya kalau kita puter setirnya itu supaya enteng si dinamonya ngebantu 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 muter drawbacknya tapi ada drawbacknya ini ini efisien tapi ada drawbacknya feedback buat steering itu kurang feedbacknya karena dia ini pakai motor motornya selalu ngalahin feedbacknya bedanya kalau hidrolit dia kan selalu on jadi kalau ada feedback tetap masuk ke steering kita itu kenapa wiseweb sampai nyediain kitnya buat ganti ke S14 S13 kan mobil lain juga ada hidrolit tapi disediainnya buat Sylvia emang dari whatsweb ya dari wiseweb nya bisa ada 2 pilihan antara pakai punya Sylvia atau punya IS200 Alteza karena kebetulan kita punya nya Sylvia semua biar spare nya jadi satu yaudah ini aja punya S14 gitu nah punya lu juga dipotong kan kemarin enaknya punya lu itu ada ada tasnya gitu ada template nya sayangnya ini gak ada jadi kita harus pelajarin banget dan ini udah jadi buku gua kebalik baca di waktu luang gua udah gua pelajarin sih semuanya tapi banyak yang masih belum bisa belum tau gua gimana ininya ga tau kalo ga dicoba jadi langsung aja kita coba kayak ga ada guideline nya cuma pun garis doang sih iya makanya ya dah langsung aja kita bongkar-bongkar dibantuin gua ya oke selesai em em Ternyata susah banget, beda banget deh dia pilihkasih nih, WISP pilihkasih sama pemilik S Chasis. Tapi lebih seru, karena kita tadi ngegarisnya tuh bener-bener ngawang banget. Iya, banyak yang freestyle ya. Jadi mungkin kalo nanti salah, fatal banget salahnya. Enggak, tapi yang geometri dia itu cuma, dia ngasih guideline buat yang geometri. Kalo yang buat clearance-clearance tuh dia cuma ngasih gambaran doang yang kita harus mikir sendiri. Ya good luck lah potongnya, karena kayaknya bakal lebih sesuai. Dek-dekan sih gue potongnya. Tidak-dekan yang dipotong semuanya, dari ujung sampai ujung. Jadi ntar tinggal sisa dikit banget. Kayaknya bener-bener 50% nih gak dipake. Diganti sama ini doang. Pasaran sih. Langsung aja potong deh. Tidak. 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 bagaimana kali ini yang di ecstasis, 86 ini bener-bener hampir habis semuanya. Ini udah bagian depan aja, sudah lama banget tadi. Dengan bagian depan udah selesai. Oke, ntar tinggal bagian yang belakang ini, langsung bisa lepas nih, setengah dari subframe ini. Sembari nungguin Dipo ngelarin si subframe-nya, publikasinya, kita kerjain yang bisa kita kerjain dulu, yaitu gue mau copot hub ini, hub di 86, yang standarnya kita pindahin ke sini. Jadi kalau bawaannya wise fab tuh cuma knuckle doang, hub-nya tetep hub standar, jadi kita harus ambil dari standarnya dulu. Ada 4 baut di sini, tinggal dicopot, dan sisanya nih knuckle sama lower arm-nya kita buang. Langsung aja kita copot pake impact. Ya, hub-nya udah kita cat, ini cat sembarangan aja, yang penting nggak karat ke depannya. Sekarang kita tinggal pasang aja di sini. Kita masukin, udah kita kasih lubirkan juga, biar nggak keset. Ntar ya, langsung masuk. Oke, sebelah sini juga. Sip, tinggal dibaut. Nah, tadi kita udah kelar untuk di bagian hub sama knuckle-nya. Sekarang kita ke bagian coilover. Jadi sama seperti di SX gue, ini ada adapter. Adapternya ini buat ditaruh di atasnya coilover. Nah, jadi posisi coilover yang tadi ya titiknya itu di sini. Sekarang geser ke sini. Pokoknya kurang lebih sama. Dan bagian ini nanti kita pasangin dulu di coilover. Ini coilover kita yang lama. Udah gue kendurin atasnya, tinggal kita ganti. Simple banget. Kita, yang lama nggak kita pakai lagi. Terus tuh. Tinggal kita pasang yang baru. Kalian kan? Tinggal kita kenceng. Let's go. Akhirnya udah kepotong semua nih. Semua yang harus dipotong di subframe ini banyak banget. Jadi ini weight reduction juga sih jadinya. Dan tadi kita rada kesulitan karena ada satu bagian yang susah banget dipotongnya. Karena ini kita ngelobangin ya. Bukan motong tapi ngelobangin. Jadi kita kombinasiin antara holsao sama gerinda. Tapi akhirnya bisa dapet yang oke lah. Sesuai sama yang ada di manual book. Dan ini udah gue rapihin juga. Udah nggak ada yang tajam lagi nih. Di keseluruhannya. Udah mulus semuanya. Dan udah sebagian yang harus dilas. Nantinya udah gue bersihin juga. Biar nanti langsung dilas. Nah ini kita coba pasang aja langsung. Ke bagian yang ada. Rekstirnya. Udah. Balik. Gini kan bener? Iya. Semuanya sih clearance-nya udah. Nanti semuanya. Iya sebenernya belajar dari yang kemarin. Yang S13. Kan kita kemarin nggak. Nggak apa ya. Nggak presisi banget. Itu nggak masalah sih. Cuma enaknya S13 ada acuannya. Yang di baut. Iya. Kalau ini kita harus bener-bener ngukur nih. Ngukurnya pake baut ya tadi. Selebar 24 mili. Harus kena sama yang ini. Oke lah. Langsung aja kita las. Masanya. Hari selanjutnya dan kemarin kita udah selesaiin semua fabrikasi yang harus kita lakuin di subframe-nya. Sekarang langsung aja kita pasang. Dan. Nggak sabar banget gue untuk bisa ngeliat semua wiseweb-nya ini kepasang. Yang paling susah sih. Bagian yang paling susah. Udah. Selesai nih fabrikasi ini. Cuma masangnya rada susah aja nih. Untuk subframe udah kepasang. Rextir-nya juga udah kita masukin. Dan pas banget ukurannya. Abis itu tadi kita pasang lower arm-nya. Dan ada sedikit bracing yang dapet dari wiseweb juga. Nah ini bracing-nya unik karena dia sebagai captive nut juga. Jadi untuk gantiin mur standarnya. Keren banget sih. Cuma untuk setup kayak gini. Kita nggak bisa pake stabilizer lagi. Karena emang kebanyakan kalau buat mobil drifting itu udah nggak pake stabilizer lagi. Sekarang kita harus ngebor di bagian sini. Karena untuk posisi si strut top-nya si coilover dari wiseweb itu harus ada yang dilobangin. Nah aja kita lubangin udah ditandain tadi ya sama Ziko. Sekarang kita bor. Udah kepotong semua untuk bagian strut top-nya wiseweb. Bagian kiri dan bagian kanan. Sekarang langsung aja kita pasang si coilover-nya. Tidak ada tricky sih karena bautnya terpisah. Bukan biasanya kalau coilover itu kan captive bolt ya. Kalau ini bautnya lepas dari parts-nya. Karena bisa diatur. Nah biasanya kan kalau strut top ini cuma bisa ngatur camber doang. Tapi kalau yang wiseweb ini dia bisa ngatur caster juga dari sini. Jadi bisa ngatur caster tanpa ngerubah posisi ban mobil. Makanya ini spesial banget strut top-nya ini. Sekarang kita tinggal pasang aja si napole. Sekarang tinggal pasang long tie rod sama end tie rod-nya ini. Ini yang agak unik karena posisinya ada di bawahnya lower arm. Jarang banget ngeliat satu setup tuh kayak gini. Nah untuk di bagian tie rod-nya ini ada pengaturan eckermen-nya nih. Pin-pin kayak gini. Ini bisa diatur. Bisa kita pilih pake eckermen plus, minus atau zero. Nah kita karena pengalaman dari mobil loziko pake zero eckermen tuh enak banget. Gua twiru aja dulu deh. Ntar kalau ada waktu kita mau coba plus eckermen atau minus. Karena cuma di wiseweb doang nih yang bisa. Eckermen-nya bisa diatur kayak gini. Akhirnya kita pasang semua wiseweb-nya. Yang susah sih fabrikasinya sih. Gampang. Ya lu gak ngeliat. Tapi keren sih jadinya ya. Biru ya. Jadi pas banget coilover sama si kaki-kaki ya. Warnanya sama. Dan yang gua seneng glitter-nya gua ilangin. Sebel banget kemarin udah glitter-nya. Tapi ini desainnya lebih bagus sih wiseweb-nya. Iya dia CNC dan aluminium. Keren banget. Terus si bagian tie rod-nya tuh di bawahnya. Lower arm. Lower arm. Ini yang bikin unik sih. Jadinya dia anti-bump steer deh kalau udah kayak gini. Karena panjangnya luar arm sama sama panjangnya. Tinggal kita liat aja ya ntar kualifikasi bagusan siapa. Kalau udah jadi ini momennya. Oh kalau gua sih pede banget sih ini. Dan kalau kita patahin nih beloknya. Kita hitung ya. Palingnya sekitar 65 derajat. Biar sih ukurnya gini ya. E? 60. Ini 61. Ini masih bisa di ini sih. Masih bisa di tuning lagi. Supaya angkelnya lebih gede. Tapi 61 tuh cukup ya. Tapi ini udah mentok di stopper loh mas. Cukup lah. Cukup banget sih. Paling kalau mau gedein main di caster-nya ya. Iya caster-nya dirubah. Intinya. Karena S15 gua udah selesai. Jadi gua akan cepet-cepet ngelesaikan ini mobil. Walaupun event-nya lagi gak ada. Tapi gak apa-apa. Gua pengen selesaiin aja. Abis ini kita pasang mesinnya. Udah gampang banget sih pasang mesin. Karena di mobil ini gak ada gul head yang depannya. Ada sih tapi bisa dilepas-pasang. Jadinya masukin mesin bisa langsung dari depan. Dan karena si subframe-nya udah selesai. Dia fabrikasi di custom. Jadinya kita bisa pasang mesinnya. Tapi. Apa? Karena mesinnya masih di mobil gua. Masih proses. Enggak. Gua ada mesin cadangan. Yang udah jebol. Buat fitting doang. Tapi daripada kita fokus kesini. Yang masih lama nih mas. Banyak project gak harus. Banyak bisa kita kelarin. Apa aja sih project harus kita. Jadi kita mobil lagi banyak banget nih. Sombong dikit. Sorry ya ganggu ya. Lagi main badminton disini. Nah project cars kita ini. Integra 1. Kenapa Skyline ada 2 sekarang? Ada 2. AE 1. Itu chaser belum kelar juga. Disini ada 5. Di bengkel ada 2. Mobil-kobil masih mau. Mobil emas. Eh S15 gua udah selesai doang. Ya S9. Ya S14. S14 iya lupa. Mending daripada kebanyakan. Kita masih ngerjain juga kan. Kita giveaway. Kalau kemarin kita giveaway mobil yang kita beli. Langsung kita giveaway. Ini kita giveaway-in ya mobil kita. Ini mobil kita sendiri. Kalian kalau tertarik komen aja mau mobil apa yang di giveaway. Ya udah sama ini. Awas kalau bilang S15 gua ya. Yang jelas jangan yang S-Tasis. Sama jangan yang 86 belum kelar. Yang ada disini sih. Yang ada disini lah. Yang ini sih boleh sih. Yang ini sih menurut tempat nih. Yaudah sampai ketemu di project cars lainnya. Keep driving safe and goodbye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!